Ini kita hanya tampilin beberapa saja, karena jam tangan itu banyak banget. Misalnya dia lagi vacation nih, berapa hari nih, gue bawa jam tangan ini. Gue mau vacation berapa hari, gue bawa jam tangan ini. Berarti emang hobi dia, hobi jam. Halo semua, balik lagi di Hobi Jam TV. Kembali lagi bersama saya, seperti biasa ya. Sama Willis, eh Willis lagi, Willis lagi, dan Willis lagi ya. Selalu ada saya di mana-mana. Kalau gue kitikin tangannya. Jangan dong, jangan dong. Oke. Lu kenapa tangannya begitu? Kita hari ini mau bahas jam tangannya petinju. Bocil ya, bocil. Susah. Kita harus berjam tangannya petinju. Ini petinju. Berarti lu kalau gue jewer, gak bisa ngapain-ngapain dong. Eh, bisa ninju. Enak aja lu bisa ninju. Oke, jadi ini, kenapa gue pake golf? Karena kita mau bahas jam tangannya petinju. Glof, glof, glof. Kok golf sih? Gue banyak main golf soalnya, banyak main golf. Gue mau bahas jam tangannya satu petinju yang sangat amat terkenal dan sangat amat kaya. Tajirnya luar biasa ini petinju. Si Botak ini. Bukan Greg Nocolo itu main bola, Greg Nocolo. Tapi mukanya mirip. Murah, musik Greg. Emang Greg kan dibilang kan Floyd Mayweather di Indonesia. Greg Botak ya kan? Botak, bewokan. Oke, jadi ini kita mau bahas jam tangannya si Floyd Mayweather. Sementara gue agak males bahas jam tangan dia. Eh, bahas-bahas dia. Karena gue nggak gitu suka sama dia. Defend terus ya? Iya. Kayak gimana kok? Udah, kalau defend gimana bro? Gitu sih. Sakit-sakit memukul beneran dong dia. Ya, itu kan defense namanya. Ya, tapi jangan memukul beneran. Gak berasa bro. Yang gue pake golf. Oke, ya. Jadi, ini gue mau bahas jam tangannya si Floyd Mayweather ya. Gue kenapa agak males sama dia, karena kenapa ya? Bagi gue tuh pas dia terakhir lawan si Manny Pacquiao, gue lebih pilih Manny Pacquiao ya. Karena itu baru beneran real boxer menurut gue ya. Speed, attack, nggak ada defense. Defense sedikit. Kalau Mayweather, banyakan defense. Lari ke ayam. Ya, makanya yang penting menang gitu loh. Cuma kan dia kan 50 menang tanpa kalah. 50-0. Cuma dia doang ya? Gak ada lagi ya? Hah? Cuma dia doang ya gitu gak ada lagi ya? Iya. Makanya. Cuma ya, dia bilang dia kan kayak gak pernah kalah, undivided segala macem. Tapi menurut gue... Undivided? Enggak lah. Undivided kok undivided? Lu mau undivided jadi gue. Nah, cuman, walaupun gue gak suka sama orangnya, tapi gue harus rasional. Karena dia punya koleksi jam tangannya yang sangat amat gila. Jam tangannya. Ini gue hanya tampilin beberapa jam tangannya aja yang menurut gue tuh mahal banget. Ya, yang boleh di-review. Padahal tuh jam tangannya masih banyak banget loh. Cuma kalau kita review semua. Jam tangan mahal banget yang boleh di-review. Bisa bikin 10 episode kalau kita review. Bener banget. Oke, coba kita mulai dari yang pertama, satu per satu jam tangannya. Gue udah tau pasti jam dia norah semua sih. Pasti. Oke, dia pake... Oh, ini mantep nih. Dia pake RM5901 Johan Black. Johan Black. Jadi, Johan Black itu ada banyak tipenya ya. Nah, ini adalah salah satu. Ini kalau yang hijau semua ini tuh mahal, mas. Mahal, ya. Ini bagus loh. Bagus. Kayak lumut gitu ya. Bagus, ya. Ini kenapa dibilang Johan Black karena ini jam tangan untuk pelari. Sprinter. Terus kenapa dia pake pertinju? Di atas Radie, dong. Di atas enggak, ya? Oh, iya. Di atas enggak, ya? Oh, iya. Di atas enggak, ya? Oh, iya. Kenapa ya, mah? Mungkin nomor serinya pun juga bagus kalau di Mehmet. Di Indo kira-kira ada berapa ya? Ada beberapa ada di Indo. Di Marang, lima. Ada. Eh, enggak tahu. Ada. Eh, enggak tahu. Eh, enggak tahu. Hah? Mungkin ada tapi kan udah keliling-keliling. Soalnya yang beli jam-jam gini cuma orang China, orang Indo. Yang sama Dubai. Ya, bule-bule malah. Orang Asia. Betul. Betul. Nah, ini harga jam tangannya di 9,7 miliar. Oke. Jam tangan hampir 10 miliar. Duit kecil buat dia. Duit kecil, artanya itu kan tetean, pas. Eh, pas lagi. Eh, bro. Apa sih lu? Udah undivided. Kala, undivided segala macam. Undivided segala macam. Dia harganya kan triliunan. Dan dia banyak-banyak RM. Enggak cuma ini aja. Next. Ini adalah RM3502 yang turbilong yang nadal. Yang punya dia warna merah. Dia custom diamond. Enggak tahu. Diamond. Ya, betul. Diamond bezel TPT. Gue lebih suka yang ini-nya sih. Sandarnya yang hitamnya. Ya, daripada yang warna merah. Dan ini harganya dulu 2M. Sekarang kayaknya enggak. Gue enggak tahu dia beli kapan ya. Cuma harganya harusnya di 5M. Kalau yang ini, yang enggak ada diamond ya. Kalau yang ada diamond. Kalau setting lagi, setting diamond jadi apa? Kalau dia setting diamond sih, dia pernah ngepost di IG kok. Dia diamond setting sama siapa? Sama orang Jepang gitu lah. Kayak mungkin penjual diamond yang terkenal gitu di Jepang gitu lah. Gue enggak tahu siapa. Cuma harganya udah pasti lebih dari 5 miliar jam tangannya. Gitu ya. Tapi udah banyak RM ya? Ini lebih bogus standar ya? Iya, gue. Tapi dia orang hitam sih cocok. Kita orang asli pakai diamond, nora. Dia dari Cinko loh. Jadi Cinko betul. Cina kota. Cina kota. Itu Cina kota atau Cina nggak ya? Gue ngomong gitu. Emang kita orang kota? Wih, udah. Enggak salah dong. Tidak orang kota. Oke, next. Yang ketiga dia pakai Patek Philippe Nautilus 5723R. Ini apa ini? Ini 5723R tuh. Cuma lu cek di itu dong. Tangan kau lagi pakai gul. Cuma lu cek di HP. Malu telepon, malu. Nggak bisa, gue nggak bisa pencetanya. Malu telepon. Nah, ini Patek 5723R ini dia bezel-nya batu ruby. Dan Roscoe kayak bro ya? Roscoe. Coba ganti yang lu ngomong berapa harganya. Ya, itu harganya sekitar 5mm lebih lah ya. 5mm lebih ya? 5mm lebih. Tapi gue kayaknya jarang lihat cepat ini deh di video-video ya. Nggak tahu deh. Ini juga sebenarnya nggak terlalu cocok buat dia kekecilan. Dan agak girly nggak sih? Iya, karena yang... Nggak tahu, gue kalau cowok sih pakai jam tangan yang ada batu-batu rika. Menurut gue jam ini komposisi kurang masuk aja. Dari warna dial-nya sama case-case-nya tuh kan rose gold. Terus tiba-tiba ada warna merah begitu. Mungkin Blackpink nggak yang cocok begitu? Boleh? Lisa Blackpink. Iya. Blackpink. Kita undang masih ini lah. Tanya-tanya. Uy. Masih terkenal loh ya. Loh. Kalau ada di sini, gue nggak ada. Betul. Betul. Oke, dia pakai EP Royal Oak 15130. Ini Royal Oak Diamond, bentuknya itu seperti... Full Diamond. Full Diamond ya? Full Diamond. Ini baru cocok. Totalnya ada 474 Diamond. Buset. Ini baru cocok. 474 Diamond. Dari case sampai bezel sampai dial-dial semuanya. Tapi kalau gue bilang itu 500, juga lo malas ngitungin ini kayaknya. Tapi harganya gila loh. 20 miliar lebih itu. Harganya di 21 miliar. Buset. Ini pemain bola kerjanya apa ya? Eh, pemain bola, pemain tinju, kerjanya apa ya? Ya, tinju lah bodoh. Ya, cuman sampingannya juga apa gitu loh. Sampingannya. Feeling gue lo orang pada jualan jem juga kayaknya nih. Satu jam tangannya 20 miliar. EP-nya sih kayaknya biasa aja. Cuman kayak Diamond itu yang bikin mahal ya? Iya. Diamond lah. Itu Diamond itu berapa kat itu? Buset. Kalau lo yang pakai pasti copot cuma tuh jamannya. Kasar. Barat gue ya. Wah ini, 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 ini Audemars Piguet yang Royal Oak Rainbow. Ini Rainbow pasti mahal. Tapi ini custom, custom ice. Tapi keren sih. Bodinya Royal Oak, ya seperti biasa, tipis, dan ini bukan yang chrono, ini yang kolos. Nah, ini kalau untuk ini tuh harganya itu, waduh ini gue berapa nih harganya ini? Harganya kita nggak tahu, karena tergantungnya custom, mau kasih dia harga berapa. Iya betul, karena ini custom, kita nggak bisa bilang harganya berapa. Karena ini yang custom itu adalah Eric The Jeweler, ya. Yang custom itu siapa? Apa lo tuh Eric The Jeweler? Si Eric lah. Iya si Eric ya? Si Kang Eric. Oke, nah ini dia pakai Jacob & Co. Rainbow Turbilong. Ini dia hanya ada satu pieces full white, dan dia yang pakai ada 416 diamond. Ini harganya kurang lebih di 24,4 miliar. Gila, jam tangan dia nggak ada yang dibuat 1M apa ya? Jam tangan 2M, puluhan miliar ya. Tapi iya dong, dia pas terakhir yang lawan si Connor McGregor. Berapa sih dia? Itu gajinya? Dia terakhir yang pas lawan si Connor McGregor, itu 2T, Pak. 2T? Dapat 2T. Gila. Si Connor-nya kalah dapat 1T. Wah, mendingan lu aja kok gitu. Iya. Lu kalah 1T nggak apa-apa? Nggak apa, lu pukul gue. Nah, nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa dah. Terus 1T ya. Habis lu bagi gue P sini. Nggak apa, lu. Nah, gue kasih lu. Tenang aja, aman. Ini Jacob & Co. ini gue nggak tau tipe apa, dan gue nggak pernah jual juga. Tapi untuk dari desainnya itu kayaknya ada 4. Apa sih? Itu Corona atau emang Tanssen ya? Bukan ya? Nggak tau lah. Tapi itu diamond semua lah. Teman itu betul-betul. Nah, ini Jacob & Co. lagi yang Royal. Nah, kalau ini gue tau nih. Yang ini katanya tuh, katanya emang si... Mayweather tuh emang customer setianya si Jacob & Co. Makanya dia banyak pakai. Tapi dia lebih suka yang full diamond gitu ya daripada yang complicated ya? Pasti orang-orang mereka emang suka diamond-diamond bro. Banyak kan suka yang biling-biling gitu ya? Ya, itu yang membuat diamond makin mahal. Karena banyak orang kayak gitu. Betul. Harga di 7,5 miliar. Cuman sayang sekali untuk pasaran di Indonesia yang diamond-diamond ini kurang. Di Indonesia kayaknya nggak ada ya? Kurang jalan. Kita aja nggak pernah jualin ya? Iya. Nah, ini. Yang ini gue tau nih. Ini bagus. Ini Floyd Mayweather yang Jacob & Co. yang bilioner ya. Ini jam tangan ini pernah dia pakai. Dan dia pernah ngomong beberapa kali di banyak-banyak podcast. Di TV-TV juga di interview. Ini jam tangan dia beli seharga 18 milion. 18 milion USD. Berarti sekitar hampir 200 miliar. Turb long juga ya? Turb long juga. Turb long. Dan ini yang pakai ada 2 orang yang gue lihat. Mayweather sama si DJ Khaled. Emang harus sebenarnya pakai kalung banyak-banyak gitu ya? Suka-suka dia orang-orang yang kaya kok. Ini kalau kita lihat tuh emang dia bentuknya simple. Seperti gelang ya. Ini adalah salah satu jam tangan yang paling dibanggain sama si Mayweather. Karena dia pakai jam hari. Dan dia ngomong frontal loh. Dia ngomong kayak ini gue beli 18 milion. Pamer. Pamer. Yaman sampai jam tangan yang emang mahal. Gitu loh. Gue pikir cuma dia yang pakai. Ternyata juga ada yang dipakai sama si DJ Khaled. DJ Khaled sama dia kayak yang dia dong? Nggak tau ya. Nggak tau ya? Cuma ini orang gila sih. Sebetulnya banyak-banyak banget. Nah ini dong yang jelas. Ini Hublot Big Bang Unico TMT. Oh ini khusus untuk si Mayweather. The Money Team. The Money Team maksudnya limited The Money Team? Dia punya company namanya The Money Team. TMT. Cakep nih. Cakep. Kok akan banyak sponsor-in banyak. Hublot itu pintar ya TMT. Bisa aja dia menyesuaikan ya. Suka Gold, Suka Diamond, Skeleton. Hublot itu pernah kasih dia ini bro. Pernah bikin jam buat dia juga. Yang warna hijau yang untuk edisinya si Flat Mayweather. Ada juga? Ada juga. Limited si Floyd? Flat Mayweather. Gue lupa ya coba. Nanti kalau misalnya dikomen boleh dikoreksi kalau emang gue salah. Jadi dia waktu itu menang tinju lawan si Canelo kalau nggak salah ya. Dia dapat ini jam dikasih sama Hublot. Kalau nggak salah ya. Dan kalau ini Hublot TMT gue nggak tahu harganya berapa. Cuma kalau untuk dari model biasanya ini sekitar Rp. 500.000. Ini Unico. Unico betul. Cuma kalau mungkin limited TMT mungkin lebih mahal. Kalau Gold Unico harusnya sih Rp. 350.000 ya. Second boss. Baru Rp. 400.000. Barunya sekitar segitu lah. Cuma mungkin ini karena dia... Dan ini Yellow Gold kan? Bukan yang Rose Gold kan? Yellow atau Rose Gold itu? Kayaknya Rose Gold. Ini mungkin harganya yang kita tahu kalau bukannya TMT itu sekitar Rp. 500.000. Cuma kalau ini gue nggak tahu harganya berapa. Anggapnya 1 miliar lah. Ya mungkin 1 miliar kali ya kan TMT. The Money Team. Lanjut. Wah full diamond semua. Dia kenapa jamnya full diamond semua? RM. Ini Rm11. Ini Rm11. Rm11. Rm11.03 nih ya. Ya Rm11.03. Eh Rm11.03 apa? Ya betul-betul Rm11.03. Soalnya kan biasanya lebih gitu. Rm11.03 cuma dia custom diamond semua. custom diamond semua. Harga ya, si itu yang custom yang dikasihlah. Dan itu pakai bracelet steel bukan yang rubber apa sih itu? Bukan rubber ya? Barclet ya? Barclet ya? Barclet? Dia pakai bracelet untuk titanium nya. Peti juga harus pakai sarung. Anywhere, anyplace, anytime. Malu telepon? Barclet ya. Susah nggak bisa ngomong ke cewek gue. Barclet ya? Susah nggak, jempol gue dapat. Ya makanya ya. oke, kalau misalnya untuk yang tidak custom diamond harganya sekitar, dan itu bukan Roswell ya? apa itu gold sih? gimana mau lihat gua apa enggak orang yang tutupin diamond semua oke lah, let's say ini bodinya mungkin titanium ya, harganya sekitar 4 miliaran lah kalau pakai diamond mungkin bisa dua kalinya kali, 8 miliar ya tergantung diamond, great diamond nya apa juga kan nanti kita konteksi sama aja, oke kita tanya berapa juga oke lanjut, nah ini loh, Hublot Ferrari LaFerrari yang MP05, Sapphire ya ini harganya bisa 5 miliaran harganya ya, barunya ini bagus loh, bagus, keren dia manual winding ya? keren manual winding nya dia pakai borb itu kan? pakai borb, ya keren keren, gua juga sempat nyari tujuan teman, jangan deh kemahalan, enggak mau karena orang mungkin triple beli RM daripada beli ini ya tapi kalau orang bosnya tidak beli ini lah, LaFerrari bos dan ini dia full sapphire, dan setau gua si mewe itu juga punya deh RM yang full sapphire tau gak lu? ya, kayaknya dia punya semuanya lah ya dia punya itu harganya sekitar 20 miliaran loh harganya loh waktu itu, waktu 2011 gitu ya, segitu harganya jadi udah semua tuh jam tangannya my weather ya ini kita hanya tampilin beberapa saja ya karena emang jam tangan tuh banyak banget ya nanti gua tonggolin di video ya, pas di instagram dia ada ngomong tuh misalnya dia lagi vacation nih, berapa hari nih gua bawa jam tangan ini, gua mau vacation berapa hari, gua bawa jam tangan ini jadi satu kotak, sepertinya emang hobi dia hobi jam ya emang hobi banget dia sama jam tapi gua gak sesuai sama seleranya dia, agar terlalu ngeblink-blink gue bingin ya kan orang, misalkan orang tanah, orang hitam dan kalau lihat dari koleksi itu hampir sama kayak Ronaldo banyak diamond-diamond tapi dia lebih norak punya dia lebih ekstrim lagi ya lebih norak dan lebih ekstrim gitu loh kalau Ronaldo kan beberapa mungkin masih ada yang gak diamond gitu loh ini dia lebih ekstrim lagi gitu dan yang pasti ini koleksi lebih mahal jauh daripada si Ronaldo nanti akan kita hitung berapa harganya semua dah ya kita hitung lah nanti oke, jadi coba kalian terus di kolom komentar ya suka yang mana lagi sama jam tangannya ya pilih mana dari semua jam tangannya si my weather mungkin kalian juga suka gak sama jam tangan yang beli-beli seperti itu yang full diamond gitu loh atau mungkin lebih suka simpel-simpel coba deh tulis di kolom komentar simpel-simpel lah udah lah itu aja lah ya oke guys thank you jangan nonton jangan lupa like, subscribe, HojimTV bye bye